Intro Resata yang berkuda seluruh Indonesia atau Pordasi Jawa Barat dan MQ Ekestrian menggelar Jawa Barat Hodgebake Archery Competition HBA 2022 di kawasan Darusunang, Eko Pesanian, Darutawid, Bandung Barat. Ajang kompetisi ini diikuti oleh 16 peserta kategori junior dan 19 peserta kategori senior di berbagai klub. Pordasi Jawa Barat Hodgebake Archery merupakan olahraga panahan sambil mengendali kuda. Kompetisi yang digelar Minggu 25 Juli ini bertujuan untuk memampu kemahiran berkuda dan memanah, sekaligus mencari bibit unggul untuk mewakili provinsi Jawa Barat pada ajang serupa. Pada Jawa Barat HBA 2022 ini, tahap pertama terdiri dari aksi memanah atau face shooting untuk khas junior dan senior. Face shooting menjadi sesi perkenalan kepada peserta sebelum melakukan panahan sambil berkuda. Ada tuan kuda yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, diantaranya Mulyasar Stable Lepok, Alkaapis Stable Bogor, M.A.C. Garut, Temporo Jawa Timur, Pana Legenda Malaysia, Ashibak, Mabda Sukadumi, Bob Stable Bokasi, serta Darusunah M.K.E.K.S. dan Darutawid, Bandung. Ketua Umum Fordasi Jawa Barat Prof. Bambang Heru Purwanto berharap kompetisi ini dapat menjadi sarana berlatih bagi para atlet, guna mempersiapkan diri menuju jenjang nasional maupun internasional. Sementara, Direktur M.K. Equestrian Harpinadi Ihram berharap event kali ini dapat menjadi ajang silaturahmi dan amal jadian membawa kebaikan bagi semua. Jawa Barat HBA 2022 ini dihadiri dan diawasi oleh Perwakilan Dinas Kebudayaan dan Parwisata Bidang Destinasi Jawa Barat, Ahmad Haidat, serta Wakil Direktur Samabta Bola Jabar AKBP, Doni Eka Putra. Terima kasih telah menonton!